Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue, Abi Melalui agen dunia, Herwin Novianto membuktikan diri sebagai satu-satunya sutradara paling produktif yang merilis tiga film secara bergiliran hanya dalam selang waktu beberapa bulan didahului dengan sejuta sayang untuknya dan menyusul yang tak tergantikan namun entah bagaimana gue merasa bahwa di agen dunia, Herwin merasa jauh lebih nyaman dan santai kendati memang tidak semua detil elemen dieksekusi dan ditulis dengan matang perhatian gue pada awalnya juga tertuju pada kehadiran Mbak Imbong yang gue rasa ditunjuk semata-mata memanfaatkan jumlah masanya yang melimpah dan raihan popularitas masif yang ia tuai beberapa tahun belakangan masalahnya sejak intro di awal yang terbilang heboh karakternya terkesan tenggelam begitu saja hingga mencapai seperdua film premisnya sendiri cukup menyegarkan walau dalam perkembangannya kita akan menyadari sedikit kemiripan dengan two-stagenya Abisek Farman yang dibintangi Ali Abad tujuh tahun lalu namun askanya sedari awal telah sangat cermat memanfaatkan relevansi yang ada di kultur kita dengan menabrakkan dalam tanda kutip budaya Jawa dan Sunda yang masing-masing diwakili oleh Clara Bernadette dan Onadio Lenardo upaya bersenang-senang yang cerdas dengan memanfaatkan sentimen tersebut tanpa luput mengolok-olok konteksnya dengan cara yang pintar tidak berbahaya namun tetap mengena bagi yang berasal dari salah satu kultur tersebut seperti gue tentu akan sangat terwakili kekosongan yang hadir ketika bayi buang absen beruntungnya mampu dimanfaatkan heroin dengan memperkuat karakterisasi dan skala penceritaan Clara dan Onad keduanya tampil sangat baik terutama Clara Bernadette yang memanfaatkan spotlight yang diberikan untuk show up, kemampuan komedik dan dramatiknya dalam takaran yang seimbang dengan cara yang berbeda di luar tipikal karakter antagonis yang ia perankan sementara Onad pada awalnya memang terlihat sedikit kesulitan berperan jauh lebih maskulin dari karakter aslinya namun lambat laun kita akan terbiasa dengan sendirinya dan di beberapa bagian naskahnya sempat memanfaatkan karakter asli Onad untuk menghadirkan momen komedik yang sangat jitu sementara bayi mong yang memang terasa trying too hard dengan logat bataknya namun lambat laun membuktikan kepiawayannya dalam mengolah gestur dan ekspresi jauh lebih baik dari lawan mainnya di depan kamera ketika akhirnya ia bergabung bersama Onad dan Clara dalam trio yang janggal kita akan merasakan chemistry yang hangat menyenangkan dan kita harap bakal kita lihat jauh lebih lama elemen komedinya yang memang menjadi jualan utama harus diakui terkadang hit and miss namun heroin menampilkan kerecehan yang bertanggung jawab dengan eksekusi yang begitu percaya diri dan lebih sering mengocok perut ditambah dengan aspek visual yang elegan dan cantik yang tentunya membuat kita semakin betah menonton hingga akhir jujur meski awalnya gua ragu namun pada praktiknya gua teramat menikmati agen dunia jauh dari yang gua pikir sebelumnya tautan untuk full movie-nya gua sertakan di deskripsi video ini sampai jumpa di ulasan berikutnya boleh setuju boleh tidak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini bijaklah selalu dalam memilih tontonan kita jumpa lagi di episode kupas film berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh